Iya karena gini, kamu mau compare diri sendiri dengan orang lain ya, akan ada orang lain yang jauh lebih baik dari kamu Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N. di Cubits, curhat berbayar tapi gratis Kali ini gue kedatangan seorang bintang tamu, sebutlah namanya Jennifer Halo Jennifer Halo Halo, dan kamu lagi ngapain Jennifer? Sehat-sehat? Sehat sekarang, Alhamdulillah Amin, amin Mau curhat apa nih? Aku pengen curhat dikit aja sih mengenai feeling of stagnation Walaupun dibilang dalam aspek hidup-hidup tuh lagi berjalan lancar aja, gak ada masalah Tapi merasa tidak ada significant growth, I think Jadi, at least to my own standards ya, gitu Apa yang membuat kamu merasa tidak ada significant growth? Mungkin aku cerita background dikit aja kali ya, Mira Negara Silahkan, silahkan Jadi, career wise I think I'm doing good sih Lumayan bangga dengan diri sendiri Gimana aku bisa cara mandiri mendapat posisi yang lumayan well paid Dan quite a reputable title di sebuah BUMN Financially, it's better than I thought I would be Bisa investasi, bisa kontrol ego Terutama kemarin yang postnya Bang Jon Mengenai kayak being humble itu lumayan bisa relate Lalu knowledge wise Dulu kayak tahun lalu aku merasa harus improve nih knowledge wise gue Jadi, kemarin aku daftar untuk beberapa license, sertifikasi Dan, recentnya dapat beasiswa juga untuk summer classnya di Harvard Lalu untuk mental dan physical health juga aman semua sih Kemarin ada beberapa goal untuk Bisa beruntung ke, bisa berkomitmen ke sebuah rutin Dan, regularly seeing a psychology Kalau psychology itu juga udah done Udah lancar semua Tapi, despite all of this Merasa, ah Kok kayak gak ada Anything yang bikin Wow, gue bangga banget dengan diri gue sendiri Bisa, udah ada significant growth Mungkin, kalo bisa di compare Quote unquote dengan orang lain Kayak mereka udah CEO of apalah Founder of apalah Mungkin ada personal growth lain-lainnya Sedangkan itu gini-gini Gitu Oke, emm Tapi kan Kamu sadar kan Tadi kamu sudah mention Oke gue udah Kerjaan lumayan stabil gitu Emm Finansial stabil Terus juga dapet Apa tadi summer school di Harvard Gitu kan Iya Itu, tapi kamu notice itu ada kan Tapi somehow kamu merasa ini kayak Oke, this is not significant Mereka Merasa gak signifikan aja sih Terutama aku juga udah Dua empat Kayak Rasanya tuh kayak Masih anak kuliah Hehehe Dua empat itu baru You just started Gitu loh Jadi masih gak ngerti nih Di kepala Ada both feeling Oh ya, I'm doing good But at the same time I'm doing nothing Jadi gak Gak bisa Dapet tengah-tengahnya Kenapa Kenapa You think you're doing nothing Kenapa ya Kenapa ya Gak tau juga sih Bang Mungkin kebiasanya dari kecil Suka ngasih Ekspektasi ketinggian gitu Dengan diri sendiri Gitu Oke Sebenernya ekspektasi tinggi itu Gak apa-apa Gitu kan Oke Gue rawat Bukan ekspektasi tinggi Tapi gini Set mimpi itu tinggi-tinggi Gitu loh Kenapa Karena Itu bisa jadi Satu hal yang motivasi kita ya Ya ibaratnya manusia juga Sekarang bisa Mendarat di bulan kan Atau sekarang udah sampai Mars gitu kan Awalnya dari mimpi Gimana ya kalau kita One day pergi ke bulan gitu Ada orang yang ngetahuin Kayak ah gak mungkin Apa segala macem Tapi ya berapa Ratus tahun kemudian Kita akhirnya Bisa sampai ke Mars bahkan kan Nah jadi begini Mungkin masalahnya tadi Ada di Comparation ya Kalau kamu bilang Orang lain kok Umur segini udah bisa ini itu Gitu Tapi gua belum gitu Nah jadi gini Perbandingan dengan orang lain itu Adalah Awal Ketidak Happian kita Gitu Awal tidak bahagia adalah Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain Kenapa Karena semuanya beda gitu Variablenya beda Gitu loh Ibaratnya ya Masak Masak ayam Gitu ya Satu digoreng Satu ditumis Hasilnya Rasanya juga akan beda Gitu kan Gitu Cara memasaknya beda Nah siapa orang juga gitu Gitu loh Lingkungannya beda Gitu Capitalnya beda Capital gak berarti uang juga Tapi psychological capital Gitu Ada orang yang mungkin Dia lahir di keluarga yang lebih sportif Gitu Ada orang yang mungkin lahir dari keluarga broken home Yang memang beda-beda Apakah harus di compare gak juga gitu loh Nah jadi Sebaiknya kita Untuk mengukur growth itu kan sebenarnya Adalah kita Membandingkan diri kita dengan Diri kita di masa lalu Ya kan Tahun lalu gue gimana Tahun ini Hasilnya gimana Gitu loh Nah Jadi kamu harus lihat Kamu dibandingin Ntar lah kamu 5 tahun yang lalu Oke 5 tahun yang lalu Kamu ngapain Atau jangan 5 tahun lah Mungkin kejauhan Mungkin Kamu lulus kuliah umur berapa? Aku kemarin tahun 22 tahun sekitar 2018 Nah Berarti 3 tahun lalu ya Yaudah Bandingin kamu dengan 3 tahun lalu Kamu 3 tahun lalu Ngapain? Achievement kamu apa? Gimana ya Jadi kalau dibandingkan Aku sekarang Dengan ekspektasi Aku tahun 2018 Itu udah jauh melebihi sih bang Lo gak pikiran bisa Karir kayak gini Dapet Single job Eh the first job aja Udah 2 digit Gitu gitu udah Hehehe Sebenernya kalau dipikir-pikir Iya sih udah melebihi juga Di Di kalangan temen-temen Gak dibilang Aku lumayan Doing better lah Dari keadaan mereka Tapi Mungkin tadi itu ya Isu yang aku harus kerjakan Adalah Compare ke diri Diri sendiri Ke Orang lain Yang mempunyai Some sort of privilege Yang aku gak bisa kontrol Iya karena gini Kamu mau compare Diri sendiri dengan orang lain Akan ada orang lain Yang jauh lebih baik dari kamu Dalam hal apapun Udah terima aja itu Mau nyari apa Yang lebih kaya Pasti ada Mau yang karirnya lebih bagus Pasti ada Mau yang Udah punya keluarga Usia 2 4 Pasti ada Kamu mau bandingin diri kamu Dengan semua itu Susah Itulah Jadi pertama Kita harus menerima Akan ada orang yang lebih baik Dari kita And that's okay Gak apa-apa Gitu kan Gitu loh Jadi kaya ibaratnya yang tadi Si A karirnya lebih bagus Si B Dia udah traveling keliling dunia Si C Dia udah punya keluarga Gitu ya Masing-masing punya kelebihan sendiri Tapi kamu ngambil semuanya Kamu hantumin ke kamu Kok gue gak bisa Punya karir bagus Kalian keliling dunia Sekalian punya keluarga Susah Gitu Karena masing-masing Ya punya agenda sendiri Ya gak apa-apa Gitu kan Nah jadi kamu fokus kamu Kamu maunya apa Gitu kan Nah jadi Belum tau sih Nah Jadi buat membantu Kan lebih baik Cari tau juga Sebenernya oke Yang gue pengen kan Apa sih gitu Sehingga Nanti juga Kamu bisa tau misalnya Oke sekarang aku dari Misalnya dari Jakarta Aku pengen jalur darat kita ke Jogja Gitu ya Udah nah Ketika kamu ke Jogja Kan kamu tau Are you on the right track Terus kamu liat Ini orang-orang Kenapa Mereka pada terbang ke Manado Kenapa pada terbang ke Singapura Ya biarlah Itu kan mereka yang mau terbang Kan kamu maunya ke Jogja Gitu loh Jadi kamu tau Dan kamu lebih Apa ya Lebih fokus Gak tergoyahkan Gitu-gitu loh Gitu loh Jadi End goalsnya itu sebenernya Your personal growth Itu bukan soal Orang lain udah mencapai apa Itu urusan orang lain Biarlah gitu Tapi kamu fokus ke kamu Gimana caranya kamu berkembang gitu loh Dan ketika kamu Kok Apa ya Kok Dia bisa kayak gitu sih ya Padahal kamu tidak melihat bahwa Kamu 3 tahun lalu versus kamu yang sekarang Itu kan Perkembangannya udah signifikan Gitu loh Oh i see Right Betul Ya udah Itu aja yang perlu dipikirin Ya bener juga Baru Tadi pas Bang Jogja ngomong Oh iya 3 tahun tuh udah signifikan tuh udah Iya sih lumayan A good realization juga sebenernya Fokus di situ aja Fokus on your personal growth Stop comparing yourself with others lah Bang Jog mulai nanya dikit lagi gak Oke apa-apa Kalau mengenai Self limiting beliefs Itu Gimana cara Overcome-nya ya Maksudnya gimana Apa yang kamu Rasakan Kayak tadi kan Bang Jun Ngomong Coba kamu pikirin Goals kamu apa Mungkin kalau Overcome itu lumayan Berat dipikirin ya Sebenernya Sebenernya aku punya mimpi untuk Dapetin Scholarship Right To Master's degree abroad Ya Tapi dari kemarin-kemarin itu selalu Self limiting beliefs Hmm bisa gak ya orang-orangnya pada pinter banget Gue gini-gini aja biar tadi aja So jadinya itu Leads to Procrastination Karena self limiting beliefs Bukan karena Atau gak ada Atau gak ada tenaga Sebenernya ada Semuanya bisa dibikin Make time for it Cuman mikirnya Ah kalau gue bikin SI kayak gini Ini is not good enough Kalau di submit juga Right Right Oke kayak gini Hmm Taruhlah mimpi setinggi langit ya Satu taruh mimpi setinggi langit Kedua Lakukan Apapun yang kamu bisa untuk mencapainya Gitu ya Yang ketiga Ya lepasin aja ekspektasinya Jadi open yourself to failure Gitu loh Yang di Jadi fokusnya itu bukan di Sukses atau failurenya Tapi Proses menuju kamu Berkembang tadi Gitu ya Misalnya misalnya Gini Kamu udah belajar Buat buat bikin tesis nih Kamu sampe Oke gue belajar teknik penulis SI gimana Gitu kan Gue belajar bahasa Inggris kayak gimana Terus Ini itulah Gue sampe pelajarin topiknya Apa segala macem Tapi ketika gue bikin kok Aduh Kok gue ditolak gitu Ya gak apa-apa Tapi Coba kamu lihat kamu dengan Kamu yang sebelumnya Kamu jadi sekarang jadi lebih mengerti bahasa Inggris Kamu jadi lebih bisa menulis Kamu jadi memulai sesuatu hal yang baru Gitu kan Jadi journeynya itu pun tetap kamu nikmati gitu loh Ibaratnya kalo misalnya main Main apa ya Main Capsa sama temen-temen gitu Meskipun kita kalah We still enjoy the game Right? Ada kebersamanya Ada serunya Gitu kan Ada apanya Mungkin kita gak Gak jadi juara yang pertama gitu ya Ada satu temen yang anjernya orang menang terus gitu Tapi Fun juga main sama mereka Nah jadi Set ekspektasi tinggi Lakukan Sebisa mungkin Tapi open yourself to failure Gitu Bukan berarti ini Ketika oh buka diri terhadap kegagalan Berarti kita tidak mau berusaha Gitu Jadi kenapa ketika Ketika kita membuka diri terhadap kegagalan Apapun hasilnya Kita itu jadi Lebih santai Gak jadi depresi misalnya Aduh gue udah belajar tapi kok Gue ditolak Kenapa? 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 Gitu Makanya jadinya kita Kita emosi negatif Dan nyangkut disitu aja Ya ibarat ya kayak apa ya Kamu belajar masak juga Gitu kan Kamu menikmati Wah belajar masak Terus ternyata kayak gini ya Hasil pertama gak enak ya gak apa-apa Gitu kan kayak Aduh kenapa hasilnya gak enak Apa-apa salah gua Gitu juga Ya cuma kayak Mungkin Sekarang bukan momen yang Apa ya Bukan momen yang Tepat untuk kamu menghasilkan hasil yang bagus Momen yang tepatnya kapan Momen yang tepat itu mungkin akan lebih diraih Hasilnya lebih bagus ketika Kamu sudah Lebih mendalami Kamu belajar lagi Belajar lagi Belajar masak Belajar masak Oh jadi tau Oh ternyata Harusnya tadi Dimasukin garam Harusnya ditambah ini Sehingga hasilnya jadi lebih enak Gitu Itu kan Gak bisa kamu Sekali proses doang Bisa jadi bolak-balik Itu bisa jadi kamu sering gagal Tapi Mindsetnya adalah Nikmati prosesnya Apapun hasilnya Gitu Oke Oh iya mungkin jadi ngerti Lumayan jadi ngerti sih tadi Tadi kan Mbak Jung ngomong Set Set mimpi setinggi mungkin Dan Berikan Berikan Semuanya 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 Ya Mungkin Nadi isu aku baru nyadar juga Oh iya selama ini Gue kalau set goals Tuh gak Yang tinggi-tinggi amat Mikirnya Ah yang mana yang gue bisa Pasti ya At least 80% lah gue bisa raih Walaupun gak 100% Jadinya itu Membuat Aku untuk Cuman Melakukan hal-hal yang Aku pikir aku bisa Lalu Mungkin Walaupun Majority of the time Aku bisa raih Aku merasa Eh lah gini doang kok Ya of course gue bisa Kayak gini doang Harusnya emang gue bisa gitu Jadi Mungkin That's why tadi aku merasa Despite of A, B, C, D, E Achievement Itu merasa It's just the average Standard saja Gitu mungkin ya Ya bisa jadi begitu Jadi jangan takut lah Kayak Ya kalau misalnya Tadi ya Kamu disuruh Wah kalau misalnya Gue bikin Apa Tesnya tadi disuruh ngapain Scholarshipnya Aku mau summer class Di Harvard itu Mengenai An alternative investment Karena kerjaan aku juga Investment spesialis juga Right Dan kamu disuruh bikin Apa dulu Apa dulu Sorry Yang tadi kamu kayak Takut gak masuk gue Buat scholarship ya Iya That's another dream sih Yang Terlalu tinggi Ya gak apa-apa Kan Semua Semua hal itu Diawali dengan mimpi yang tinggi Hmm Nice Tentu ya Oke 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 Sudah selamat mencoba Sukses ya Buat hidup Dan Thank you Bang Jon Sama-sama Terima kasih Terima kasih Sukses terus Salam Salam ke ponzu Salam balik dari ponzu Nadi salam Hey Thank you Thank you Jenny Thank you Thank you everyone Yo Hmm Nah jadi itu ya temen-temen Kalo Kamu mau happy Stop comparing yourself to others Akan ada orang yang lebih baik dari kamu And that's okay Okay Thank you